Mabespori mengukapkan sejumlah artis yang telah menyerahkan barang atau uang yang diterima dari Doni Salmanan tersangka afiliator dalam kasus penipuan berkedok investasi di aplikasi Kotex. Kabak penuh Mabespori, Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan artis pertama yang mengembalikan pemberian Doni Salmanan adalah Atta Halilintar. Dan pada hari yang sama, Rizky Bilar mengembalikan uang 10 juta rupiah pemberian Doni Salmanan. Kemudian Reza Arab menyerahkan uang tunai 950 juta rupiah. Sementara itu, berkas perkara Doni Salmanan telah dikirim penyidik ke Kejaksaan Agung pada Senin kemarin. Total saksi yang diperiksa 64 orang dan 10 saksi ahli. Doni Salmanan merupakan afiliator Kotex yang berperan merekrut orang yang bermain di aplikasi trading ilegal Kotex. Doni Salmanan diduga mendapat keuntungan hingga 80% dari kekalahan para anggotanya. Perkara atas nama tersangka DMT alias DS oleh penyidik telah dikirimkan ke Kejaksaan Agung Tahap atau Tahap pertama, total saksi yang telah diperiksa sebanyak 64 orang Dengan total ahli sebanyak 10 orang Tersangka lainnya yang diduga terkait dengan tersangka DMT alias DS Sedang dilakukan penyelidikan intensif Terima kasih telah menonton!